Kalau seandainya kita tahu bahwa besok kita akan mati Apa yang akan kita lakukan sekarang? Hampir jawabannya sama Bertaubat dan beramal sholat Di satu sisi jawaban itu sangat bagus sekali Karena terkandung di dalam jawaban itu Kesadaran penuh bahwa dia banyak dosa Dan amalnya kurang Sehingga perlu bertaubat Sehingga ketika meninggal Jika Allah menerima taubatnya Maka dia bersih dari dosa Di satu sisi bagus jawaban itu Tapi di sisi yang lain Kalau seandainya kita coba tanda buri baik-baik jawaban itu Ada satu kesalahan Seolah-olah taubat itu baru dilakukan ketika akan mati Kalau memang kita perlu bertaubat Menjelang kematian Bukankah kematian itu kita tak tahu waktunya? Bukankah kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat? Oleh karena itu tidak mesti kita menunda Tak mesti kita tunda taubat kita Karena ternyata Mungkin bukan besok Mungkin bukan nanti malam Siapa tahu kematian itu menghampiri kita sore ini Umar ibn al-Khattab mengungkapkan Apabila ada kebaikan yang bisa kamu lakukan di waktu pagi Jangan tunda sampai sore Dan apabila ada kebaikan yang bisa kamu lakukan di sore hari Jangan tumbuh esok subuh Umur hanya Allah yang tahu Kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita Oleh karena itu Pada saat Allah memberikan peluang kebaikan Sesungguhnya Allah ingin melihat kita dalam keadaan berbuat baik Ada di antara sahabat Dia sedang memegang kurma Kurma itu belum masuk ke mulutnya Tapi mau dimasukkan ke mulutnya Datang seruan jihad dari Rasul Apa katanya? Apakah kurma ini akan menghalangi saya untuk memperlambat masuk surga? Ditinggalkannya kurma itu berjuang Dan syahid di jalan Allah Dan kalau kamu ingin berbuat baik Berbuat baiklah sebanyak kebutuhan kamu terhadap surganya Allah Robbani Merajut Ilmu dan Peradaban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!